Hai ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bersama Yulili percakapan kali ini kita rekam nanti kita unggah di konten YouTube ya jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini telefon baik ini loh saya mau tanya ya ya gimana finis kontrak bulan 6 terus 26 terus tanggal 23 bulan 6 terus ya terus aku tuh campanya itu harusnya tanggal berapa harusnya tanggal berapa apa itu Mbak E maksudnya aku harusnya keluar itu tanggal berapa kalau keluar majikan itu kesepakatan baik keluar majikan itu kesepakatan sampai kerja disitu udah berapa lama 14 tahun ya Oke sampai boleh maju 28 hari tapi kalau seandainya sampai enggak maju 28 hari pas diambil habis visanya sampai dapat dobel P dapat dua gak dapat gaji satu bulan gaji sebagai ganti 28 hari cuti tahunan Hai tapi gini loh yang 10 tahun itu namanya kosku cewek sepuluh tahun bos cewek terus yang 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 4 tahun bos laki yang 4 tahun bos laki berarti dapat du 4 tahun berarti 4 tahun berarti 17 hari maju 17 hari sampein habis visanya tanggal berapa eh tanggal berapa eh habis visanya tanggal 26 terus keluar majikan tanggal 23 berarti tiga tiga hari maju tiga hari berarti sampai nanti dapat cuti tahunan 17 dikurangi tiga berarti 14 hari jadi sampai dapat gaji satu bulan selama sampai kerja ya toh plus 14 hari cuti tahunan itu lomba tulang nikah tanggal enggak lho terus ganti majikan Oh ganti majikan lo kenapa udah lama ikut majikan kok diganti Oh berarti enggak butuh cc lagi Oh gitu Oke siap jadi permasalah cuma bingung ngitung cuti tahunan gitu ya kapan keluarnya gitu ya Oh iya kan kalau ada yang dengar sini tanggal kamu itu harusnya keluarnya tanggal 9 kamu itu berarti mulai tanggal 23 sama itu harusnya bosnya bayar itu jadi aku lebih jelasnya aku tanya sama mbak jenis Oh kalau masalah itu sama enggak usah dengerin apa kata temenlah dengerin boleh maksudnya jangan dibuat bingung kayak gitu loh yang gajikan majikan toh kayak gitu ya enggak kalaupun seandainya majikan nyuruh sampai keluar tanggal 23 ya sampai tinggal ngitung loh berarti kan untuk dapat uang cuti tahunan kalau sampai maju 17 hari berarti sampai cuma dapat gaji satu bulan kerja tok enggak dapat tambahan uang cuti tahunan itu aja mbak E jadi nggak ada masalah kok uang cuti tahun 17 hari 17 hari kalau kalau sampai keluar tanggal 26 kan visanya habis tanggal 26 ya kan ya tapi tapi dianya nyuruhnya tanggal 23 maka nih sampai kan dapat cuti tahunannya kan 17 hari terus dikurangi tiga karena kan maju tiga hari syukur-syukur majikan enggak motong kalau dipotong ya jangan protes kalau enggak potong berarti bonus gitu lho mbak kalau nggak cuma tahu aku keluarnya hari minggu karena caput di rumah itu loh hari Oh ya oke tinggal sampai nanti cuti tahunan 14 hari karena masakan keluarnya akan maju tiga hari tombak ya kan nah hitungannya karena hitungannya kan yang berlaki ini kan 4 tahun jadi yang dihitungkan 4 tahunnya iya no kontrak terakhir dengan majikan nama majikan yang sama yang dulu kan urusan udah beres toh ya Nah kalau yang dulu udah beres ya berarti nggak usah adek-adek-adek lagi itu udah selesai sekarang dengan nama majikan yang baru terakhir empat tahun ini walau dalam satu rumah majikan alamat sama tapi nama beda tetap aja kontraknya ikut beda gitu ya ya gitu kerasan sampai anbak sampai malah tetap enggak bikin mulai di Hong Kong di Hong Kong durung tadi wong tambah anaknya masih sekolah Oh wikasihku ya jadi apa tapi guru Alhamdulillah cewek cowok anaknya cewek 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 guru semuanya Hai ya teman-teman orang jadi bu cukup butuh mantu orang mbak Hai teman-teman suatu yang lalik Hai teman-teman setelah berarti Udah berarti udah jelas kan Mbak udah udah clear kan sammen udah tahu udah paham ya jadi kalau keluar itu kesepakatan sammen dengan majikan jadi seperti apa dan bagaimana ya kalau cocok keluarnya tanggal berapa lajat hajut ini sammen dan semuanya kan tadi udah dikasih tahu bu Joko kan Hai ya terus ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira Hai itu sudah apa tuh suratnya kiri itu sudah dibawa ke inisasi katanya sudah dikirim Oh sudah dikirim surat finisnya sammen juga pegang kan aku udah kalau aku pastikan lagi ha kasih apa janeji apa kok nggak ngerti Oh sammen juga harus pegang sendiri mbak Hai sammen harus juga punya tapi kopiannya yang itu kopiannya yang 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 apa agak dikirim aku yang enggak tahu aku yang enggak tahu kira-kira minta biasanya kalau sudah pilih selalu itu minta suratnya ya sammen juga punya kopinya surat finis kontrak Oh justru nah justru yang pegang itu imigrasi majikan sampean sama-sampean kalau agensi itu nggak harus terus Hai Oh sudah aku kasih kan kemarin nah minta kopinya loh kalau dia nggak mau ngasih aslinya Hai ya sudah sudah dikirim ke imigrasi ya maksud saya asli itu biasanya dikopi tiga kali buat sammen satu buat majikan satu aslinya imigrasi boleh kalau gitu aku minta kopiannya iya wajib sammen pegang itu Oh sammen udah dapet majikan Hai tak nah iya sammen pegang itu wajib Hai nanti kalau ditanyain surat finis kontraknya sama agen baru sammen pie ngekek noni nek-nek maksud aku yang yang aku kasih itu agen yang baru ya yowes kalau sudah yang agen yang baru sammen juga pegang kopinya oke 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 ya wajib itu pegang itu rapot setiap mengakhiri kontrak mau finish mau break mau interminate kita wajib punya surat terminit kontrak atau surat selesainya kontrak itu wajib sekalian ini saya sampaikan di konten jadi anak-anak kadang-kadang tidak menghiraukan itu pokoknya dua di keiwis beres suratnya nggak salah surat termini kontrak mau break mau interminate ataupun finish itu wajib pegang nah yang mikir duit aja sampai hal-hal yang penting dilupakan oke beres kan sudah jelas aman oke nah nanti kalau bingung lagi telepon lagi oke terima kasih ya sehat selalu buat sammen ya semangat matur semangat wun Assalamualaikum Hai terima kasih oke teman-teman semuanya sekali lagi finish kontrak break dan interminate segala sesuatunya kalian wajib mempunyai suratnya ya kecuali memang majikan menyelesaikan tanpa dengan surat dan semen enggak harus dikasih surat kan ada yang seperti itu tapi paling tidak ya sammen bisa Hai minta sendiri atau sampai nulis sendiri risinya kenapa dikeluarin majikan Hai sebenarnya disitu sih surat putus kontrak itu harus kita pegang apapun risennya apapun alasannya itu saja dari saya tetap semangat keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye bye hai hai